Ya pepilisan selanjutnya kita akan melihat nih ya keseruan dari Juliana Mukhtar yang mempersiapkan ketika anak-anaknya hendak berangkat sekolah dan juga bagaimana pada saat pulang sekolah anaknya harus dititipkan kepada saudaranya karena kan Juliana harus bekerja setelah itu. Iya karena semenjak ditinggal sang suami akhirnya Juliana Mukhtar ini harus berjuang untuk anak-anaknya. Semoga ini juga menjadi inspirasi untuk kita semua untuk tetap berjuang atas apa yang kita yakini dan juga berjuang untuk orang-orang di sekitar kita. Keren, semangat terus ya Mbak Juliana dan juga cewek-cewek tangguh di luar di sana ya. Baik pemirsa itu tadi berita terakhir buat kita untuk di insert pagi ini dan jangan lupa nanti kita akan hadir kembali di insert siang jam 11.30. It's today jam 6 sore, maaf jam 5 sore karena ini weekdays tentunya jadi transivi. Milik kita bersama, dadah. Hai pemirsa insert, bertemu lagi bersama saya Juliana Mukhtar. Selamat datang di rumah saya. Nah hari ini aku ada kerjaan, ada interview radio untuk single aku tapi pembantu lagi gak ada di rumah guys. Jadi kita cuma bertiga, aku harus bawa anak-anakku ke tempat kayak saudaraku di samping klaster rumahku. Jadi kita lihat mereka udah siap-siap apa belum ya. Karena kesibukannya dalam dunia entertainment, mau tak mau membuat Juliana Mukhtar harus lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Karena hal tersebut, wanita yang kerap dipanggil Uli ini pun terpaksa harus menitipkan kedua buah hatinya, yaitu Hafuza Damiri Herman dan Hisam Kuraisi Herman kepada sang kakak. Lantas bagaimana keseruan Uli saat mengantarkan Fuza dan Hisam untuk dititipkan kepada sang kakak? Nah pas banget mereka udah mandi, tadi sebelumnya udah aku beresin-beresin cuman mereka ada bawaan kue-kue. Apa nak? Kamu bawa apa sih di tasnya nih? Cuma mau lihat. Ini dia masukin sendiri nih, cuma mau lihat. Ada apa aja? Oh banyak banget. Ada kue. Ini ntar kamu bagiin ya ke temen ya. Ada minuman ya. Ntar jangan lupa dibagi-bagi nama Hisam ya. Oke. Yaudah kalau gitu pemirsa insert. Yaudah. Yaudah. Kalau gitu. Kalau gitu. Uja mau dititipin dulu ya. Uja mau dititipin. Dulu ya. Iya. Yuk lihat Uja. Meski kerap kali menitipkan kedua buah hatinya kepada sang kakak, namun bukan berarti Uli tak pernah memperhatikan Fuza dan Hisam. Iya sebelum pergi bekerja, wanita kelahiran Aceh ini pun selalu mempersiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan oleh kedua putra tercintanya. Nah pemirsa karena kita mau berangkat, jadi aku harus beresin dulu. Pertama kayak susu, karena Fujiya sekarang udah gak ngedot lagi. Jadi dia susu yang instan bisa langsung diminum. Ini susunya. Nah ini ada rovinya. Dan ini dia baju perlengkapannya. Jadi ntar lagi mereka pasti main ke mall. Nah ini dia udah siap semuanya karena gak terlalu lama. Nah pemirsa sekarang kita udah nyampe. Sekarang kita masuk aja yuk. Tuh Tante Ingi tuh. Ah Tante. Apakah umat? Ini uli titim gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Kita main terus dulu ya. Ya udah mau pamit dulu ya. Jangan ban. Ya kalau apa-apa sama Tante Ingi ya. Tuh Isyam. Tuh baik-baik sama temen ya. Iya sama abang. Pokoknya jangan bandel. Baik-baik ya oke. Cuma sama dong. Kalau Isyam mana? Gak cu mama. Nah ini pemirsa. Kalau udah sendiri. Nyetir sendiri. Sambil dengerin lagu sendiri. Kepikiran sih selalu anak-anak gimana ya di rumah gitu. Tapi emang dari dulu aku tuh emang kayak gini. Sendiri. Nyetir sendiri. Karena kan anak-anak kalau sekolah udah ada angkat jemput. Jadi aku pikir. Ngapain ya. Kalau misalnya ada supir juga. Untuk aku masih bisa gitu. Jadi mending sendiri aja. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doin' that.